Pemirsa banjir lumpur di Sugai, Serayu, Banjar Negara sepekan lalu akibat runtuhnya lereng sedimen di dalam waduk merica. Leju sedimen yang masuk ke waduk merica mencapai 4,4 juta meter kubik per tahun. Sementara upaya konvensional untuk mengurangi sedimen hanya mampu mengeluarkan 500 ribu meter kubik per tahun. General Manager PT Indonesia Power Kuncoro mengatakan upaya pemeliharaan waduk salah satunya dengan membuang sedimen melalui Drawdown Culvert atau DDZ. Kondisi banjir lumpur pada 1 dan 6 April lalu dikarenakan saat DDZ terbuka terjadi runtuhnya lereng sedimen di dalam waduk. Pihaknya sempat mematikan ketiga pembangkit sebagai langkah untuk mengamankan turbin agar tidak kemasukan air bercampur sedimen dan sampah. Dalam kondisi normal, pembukaan DDZ hanya berlangsung 30 menit. Namun pada 6 April lalu DDZ dibuka hingga lebih dari 1 jam sehingga material lumpur keluar lebih dalam. Kedepan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah di sepanjang aliran Sungai Serayu dan BBWSO terutama dalam upaya mengatasi masalah sedimentasi. Kalau waduk ini tidak berfungsi pada semestinya, itu ada wilayah-wilayah banjir. Dan ini kita lagi nunggu selesai. Dari kita hampir 10 tahun terakhir, kita mengecek laju sedimentasi yang masuk ke waduk dari dulu, dari DDZ itu sekitar 4,1 juta meter kubik per tahun. Normalnya itu 500. Normalnya 500 sampai kita juga melakukan pengerukan, itu juga sekitar 501 juta. Berarti masih ada 2 juta.